Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa syukurillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi di forumnya Cak Selamat Saya lihat, saya ingin menyapa dulu dah Walaupun tadi sempat terinsub oleh sahabat saya Gak apa-apa, ya Gendro Pestuki Kita harus memberikan laluan kalau bahasa Melayu Memberikan laluan kepada beliau Ada sahabat lama saya nih, Dr. Mas Turtuib Dari Bogor, ini yang dari Bogor Mas Turtuib, apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak ketemu Ketemu terakhir setelah aksi 14 ya Di Petamburan Terus ada siapa lagi? Ada Ustadz Zulfi Zukur ini yang Dari Dewan Da'wah Dewan Da'wah Islam Indonesia Ustadz saya Tapi partainya masih bulan bintang Maunya diarahin ke partai umat itu Warga Dewan Da'wah itu kan kalau gak bulan bintang Mas Umi Oke, mohon maaf nih para pemirsa, para pendengar kalau mengambil hal-hal yang tidak di luar Ada dua hal saya kira yang ingin kita bicarakan Tadi di akhir sahabat saya Dr. Abdul Khair sudah menjelaskan memang beliau ini ahli pidana Menguasai teori-teori dan asas pidana Dan insya Allah kita juga akan melakukan mungkin Satu dua hari ke depan ini Akan melakukan eksaminasi atas putusan ini Sekarang ini kan judul kita adalah tuntutan terhadap IBI ARS dan Zionis Nusantara Ini dua hal Apa dua hal ini yang dimaksudkan punya ketersambungan Nah kalau bahasanya Abdul Khair tadi kan Beberapa peristiwa yang tidak ada ketersambungan Menjadi ketersambungan Atau memang si penyelenggara Os, Cak Selamat Sudah melihat bahwa ada ketersambungan Antara tuntutan-tuntutan Jaksa Penuntut umum Atau perkara-perkara yang dilimpakan Sebagaimana saya agak hati-hati ini Saya kutip-kutip saja ya kan Apa yang dikemukakan oleh Prof. Steki tadi Yang di akhir Terhadap aktivis-aktivis Atau tokoh-tokoh Pergerakan Islam Yang di Kuts and kuts dikriminalisasikan Adalah bagian dari apa yang disebut dengan Zionis Nusantara tadi Nanti ya Yang menjawab ini Karena yang membuat judul Cak Selamat Cak Selamat Seperti itu Harus menjawab Dan kalau membuat judul Argumentasi-tesis Dia yang harus memberikan jawaban Perkara HRS Kita mulai masuk saja Ini kan sudah masuk dalam wilayah putusan Hanya satu yang belum Ya itu tadi rumah sakit Omi yang ada di Omi yang ada di Bogor Apa yang didakwakan Apa yang dituntut Atau kita kalau mau tarik lagi ke belakang Apa yang disangkakan Apa yang didakwakan Apa yang diduntut Oleh Ya kan Jaksa penduduk umum Yang dibawa ke muka persidangan Sebagian besar dianggap Tidak terbukti Oleh Hakim Pengadilan Kan tadi sudah dijebutkan Pasal-pasal yang Di Apa namanya Disangkakan Pasal-pasal yang Dilebelkan Atau pasal-pasal yang Diletakkan Kepada Habib Rezik itu sendiri Baik yang di Petamburan Baik yang di Apa namanya Megamendung Maupun Yang ada di rumah sakit Dari konstruksi Atau Dari Dari dawaan Dan tuntutan Ya kan Dari yang berlapis primer Dan sudah Dawan ke satu Dawan ke dua Yang di Petamburan dawan ketiga Dawan keempat Terus dawan kelima Kan yang Dianggap terbukti Satu Yaitu Menyangkut Karangtina Kesehatan Nah Secara teori Tadi sudah dikemukakan Oleh Doktor Propsteki Ini kan Ada dua hal Yang harus Kita pahami Tindak pidana ini Dikategorikan dua Ada yang disebut Dengan pelanggaran Ada yang disebut Dengan kejahatan Kalau dia pelanggaran Maka Rumahnya itu Dia rumahnya Bukan dalam Rumah Disebut dengan rumah Kumpulan Atau Kumpilasi Dari Tindak pidana Maka dia Kumpulannya itu Di berbagai macam Peraturan perundang-undangan Yang lebih bersifat Undang-undangnya Itu bukan Undang-undang pidana Dia adalah Bersifat undang-undang Yang bersifat administratif Nah Oleh karena itu Bisa kita lihat Undang-undang Tentang karantina Kesehatan Walaupun ada Pasal-pasal pidana Yang dimasukkan Di dalamnya Tapi sesungguhnya Dia adalah Undang-undang Yang Menyangkut administratif Seperti itu Nah Kalau kita lihat Sesungguhnya Kalau kita mau jujur Apakah Ya kan Apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam konteks ini Kena ketaburan Itu masih Masuk wilayahnya DKI Jakarta Apakah pada Waktu itu Jakarta Menerapkan Polisi Kebijakan Yang dilakukan Oleh pemerintah Jakarta itu Sebagaimana Yang dimasukkan Dalam undang-undang Tersebut Apakah Jakarta Melakukan Yang namanya Lockdown total Atau Jakarta Melakukan Namanya Dulu PSBB Pembatasan Skala Pembatasan Skala Besar Berskala Besar Sosial Berskala Besar Pertanyaannya Adalah Kalau dia Pembatasan Sosial Berskala Besar Artinya Masih boleh Ada kegiatan Kegiatan Dan masih ada Aktivitas Dan faktanya Memang masih ada Kegiatan Aktivitas Yang dilarang Itu ada Pelanggaran Yang berskala Yang melanggap Pelanggaran Tadi Nah sesungguhnya Dalam konteks Petamburan Siapa yang menjadi Leading sektornya Karena ini PSBB Maka leading sektornya Adalah pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi lah Yang menjadi leading sektornya Bukan pemerintah pusat Kecuali Itu adalah Lockdown total Maka leading sektornya Adalah pemerintah pusat Dari sejak awal Muncul isu Maret Pebuari Tentang COVID-19 ini Kita sudah meminta Betul Kepada pemerintah pusat Dalam hal ini Presiden Untuk memperlakukan Yang memangnya Lockdown total Tapi kan tidak diambil Langkah-langkah tersebut Kenapa langkah-langkah tersebut Tidak diambil Karena ini Berkonsekuensi logis Kenapa berkonsekuensi logis Karena Kewajiban pemerintah Untuk Membiayai Makan minum Tidak hanya manusia Tapi juga pada hewan Dan ternak Itu yang tidak diambil Maka diambil Polisi kebijakan Maret itu PSBB Artinya leading sectornya Adalah Pemerintah provinsi Pertanyaannya adalah Apakah pemerintah provinsi Sudah menerapkan Yang disebut dengan Undang-undang karantina Kesehatan Dalam kasusnya Di Petamburan Itu sudah dilakukan Yaitu dengan Pemerintah provinsi Sudah mengambil Langkah-langkah Sangsi Yang diatur Di dalam Undang-undang tersebut Apa sanksinya Yaitu memberikan Denda Sebesar 50 juta Apakah denda itu Sudah dibayar Oleh Habib Rezik Sudah dibayar Artinya Dalam konteks Petamburan Sebagai leading sectornya Menurut saya No case Sudah-sudah ada Lagi persoalan Karena orang Tidak boleh dituntut Ya diseret ke pengadilan Pada kasus yang sama Yang berkali-kali Pelanggaran Paling prinsip Pelanggaran yang Yang paling mendasar Akan tetapi Ya kan Kalau kita lihat Ya kan Dianggap Disitu Hakim Ya kan Kita Tidak perlu lagi Membahas Dawaan Atau tuntutan Jaksa Karena sudah lampau Yang kita konstruksikan Itu adalah Kutusan Dari pengadilan Itu yang kita Isaminasi Seperti itu Nah menurut saya Ya kan Walaupun Sebagian Besar Umat Ya kan Senang Dan bergembira Ya kan Karena Habib Sudah seperti ini Menurut saya Masih keliru Karena ini Azaznya masih Dikenakan adalah Ketidakadilan Dan Kenzoliman Dalam kenderapan Hukum Karena apa yang dilakukan Di Petamburan Sudah selesai Proses hukumnya Pelaksanaannya Sudah selesai Proses hukumnya Sudah selesai Kenapa Dia dibawa lagi Ke rana pengadilan Karena itu adalah Rana administratif Sebagaimana Sudah dilakukan Berarti dua kali Makanya Pengadilan tidak berani Dia memberikan denda Di kasus Petamburan Hanya dengan menggunakan Apa namanya Perasa Perasa dan Atau Ya kan Denda dan Atau Hukuman kurungan Makanya Hukuman kurungan Hukuman kurungan itu Menunjukkan Dia pelanggaran Seperti itu Dawaan ke satu Tidak Terbukti Ya kan Dawaan ke dua Mengalang-alangi Bahkan petugas Kalau kita mau lihat Ikut membagi-bagikan juga Tidak terbukti Ya kan Dawaan ketiga Ya kan Yang itu yang dianggap Tadi yang terbukti Dawaan keempat Juga tidak terbukti Menyebabkan wabah mendudak Dawaan kelima Tentang hormat saya ini Nanti saya ingin Membedah juga Dalam kasus Abib Rezik ini Ini kayak gado-gado Gado-gado itu Ada mentimun Ada bayam Ada toge Jadi gado-gado Kalau gado-gado Enak dimakan Nah kalau ini Baru terjadi kali ini Sebuah dawaan Menjadi dawaan gado-gado Tadi secara teori Kan sudah dikemukakan Oleh dokter Abdul Khair Bagaimana mungkin Bisa diterima Oleh kita Orang yang pernah Belajar hukum Tertama hukum pidana Dan hukum acara pidana Menggabungkan Berbagai macam Peraturan perundangan Kalau tadi Dokter Abdul Khair Perbuatan Kalau saya menyatakan Menggabungkan Berbagai macam Perundang-undangan Yaitu Undang-undang pidana Tadi pasal Undang-undang pidana itu Pasal undang-undang Masa tahun 46 Mengundangkan Undang-undang yang Bersifat administratif Undang-undang karantina Dan lain sebagainya Seperti itu Dan menggabungkan Lagi undang-undang Yang bersifat Administrasi negara Yaitu undang-undang Ormas Apa sanksi Undang-undang Ormas itu Yalah dibubarkan Kalau dia tidak Tidak memenuhi Sarat dan Standar Sebagaimana Diatur Undang-undang Ormasan Bukan dia Dibawa ke Wilayah Pengadilan Pidana Nah ini Gadu-gadunya Seperti itu Ini tidak bisa Diterima dengan Nalar dan Akar sehat Hukum itu Adalah Berdasarkan Nalar dan Rasional yang Sehat Itu hukum Kalau dia Tidak berdasarkan Nalar dan Rasional yang Bagus Yang nyambung Maka Sesungguhnya Hukum itu Sudah mati Dia Nah oleh karena Itu menurut Saya Konstruksi Dawaan ini Dan saya Setuju Akhirnya Kita ber Kesesuaian Memerikan Apresiasi Dalam konteks Yang beberapa Tadi Hakim tidak Mau Menjadi ini Makanan yang Lezat Gadu-gadu Yang disajikan Ini Ini bukan Gadu-gadu Seperti itu Karena akhirnya Faktanya Putusan Hakim Sebagaimana Saya kemukakan Hanya menyangkut Masalah karantina Kesehatan Nah Di dalam konteks Ini Saya kira Saya Pak Melali Abdul Hoyer Tidak Sampaikan Walaupun Dianggap ringan 10 bulan 8 bulan Tapi itu adalah Hukuman Karena tidak Melakukan kesalahan Feel saya Banding Tidak ada lain Banding Harus dilakukan Banding Yang kedua Adalah Tadi yang Di Mega Menu Ya kan Juga sama Sebagaimana Dimukakan Abdul Abdul Hoyer Di Mega Menu Hakim yang sama Kalau tidak salah ya Pak Abdul Hoyer Hakim yang sama Yang memeriksa Mengadili Tapi putusannya berbeda Ya Ini Kok apa Reasonnya Apa alasannya Kan harusnya sama Di Mega Bendung Dia tidak dikenakan Hukuman kurungan Tapi dikenakan Denda 20 juta Di Jakarta Denda tidak Diberikan Tapi Di Hukum dengan Hukum kurungan Padahal Dua hal yang sama Seperti itu Nah ini menurut saya Memang Janggal Betul Dan Yang itu Yang menurut saya Perlu Bahan Bahan yang luar biasa Bahan yang cukup bagus Untuk Kita mengajukan Banding Seperti itu Apa di dalam Ini kok Dua Putusan Dua perkara Yang sama Hakim yang sama Putusannya Yang berbeda-beda Kalau hakim yang berbeda Tidak ada masalah Masih bisa Karena kita tidak mengandut sistem jurus prensi Ya kan Tidak mengandut Putusan seperti itu Tapi ini hakim yang sama Kok Putusannya Berbeda-beda Seperti itu Ada apa Menyebabkan yang berbeda-beda Akan tetapi Di samping seperti itu Saya juga ada memberikan Apresiasi juga Kalau kita bacakan Tidak semuanya Kita kesalahkan Putusan-putusan Hakim Ada pertimbangan Juga dia menyatakan Di dalam pertimbangannya Juga dia menyatakan Bahwa ini putusan pengadilan Bahwa penerap Ada azas Diskriminasi hukum Itu kan disebutkan Seperti itu Bahwa Di dalam putusan pertimbangan Saya Tidak belum baca ini Nanti Abdul Khair mungkin Ustadz Abdul Khair Dapat putusan Bahwa hakim sudah Mengkonstantir Ini yang mengkonstantir Bukan Ahmad Yadi Kalau betul ya Yang mengkonstantir Bukan dokter Abdul Khair Yang mengkonstantir Ini wakilnya Tuhan Di buka bumi Nah itu loh Yang mengkonstantir Ini ada wakilnya Tuhan Di buka bumi Yang disebut hakim Yang memakai baju Kebesarannya itu Bahwa telah terjadi Praktik diskriminasi hukum Yang terjadi di Indonesia Ini Yang katanya Negara Indonesia Negara itu Gitu Jadi kalau ada yang Menyatakan Sekarang ini Bahwa Indonesia Di mana-mana lagi Media sosial Apa yang mengatakan bahwa Terjadi praktik diskriminasi hukum Yang selama ini Selama ini Yang mengatakan Bahwa itu tidak bisa lagi Menyebarkan berita Karena ini sudah menjadi Putusan Dalam bagian Putusan Berpertimbangkan hakim Bahwa hakim Menyatakan Apa yang selama ini Dikemukakan oleh masyarakat Apa yang selama ini Dimukakan oleh para aktivis Para pemaharti Hukum Pemaharti politik Bahwa sekarang Terjadi diskriminasi hukum Tidak berlaku Equality before the law Itu Diperkuat Oleh putusan Hakim Dalam kasusnya Habib Rezik ini Saya kira itu cukup Apa namanya Cukup Kita beri apresiasi Dalam hal yang Yang itu Jadi Kasus Petamburan Menurut saya Clear Sudah selesai Seharusnya tidak masuk Kasus Mega Mendung Tadi Ya Dikenakan denda Ya memang Seperti itulah Karena Namanya Undang-undang yang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Atau Undang-Undang Bidana Atau di luar Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Sifatnya pelanggaran Dan dia lebih mengutamakan Memangnya restorasi jasib Itu adalah Denda Denda itulah Atau hukuman-hukuman lain Atau hukuman-hukuman lain Yang bukan hukuman yang bersifat Pemenjaraan Atau pembidanaan Yang bersifat Bahwa sebuah kejahatan Nah memang Kalau bicara konstruksi Tadi sudah dikemukakan Oleh Ustaz Abdul Rahir Ya kan Konstruksi yang kacau balau Tapi Hakim Menganggapnya kacau balau Karena itu tidak dimasuk Jadi pertimbangan Hakim Memang ada Menurut saya logika Ada perbuatan Untung saja Hakim tidak masih jadikan itu Bahwa maulid Ya kan Tadi yang disebut tadi Nanti saya kaitkan juga maulid Dan mengenang nikah itu Dikualifikasikan Ya kan Bisa dikualifikasikan Sebuah tindakan kejahatan Dari sejak Adanya Proses maulid Dari sejak Adanya Perkawinan Apakah itu Yang namanya Pesta Apakah yang namanya Tualimah Tuhus Itu bukan Kualifikasi Tindak kejahatan Maupun tidak Pelanggaran Tapi itu Dicoba Dikonstruksikan Semihkan upah Baik dalam dawaan Maupun penuntutan Oleh Jaksa penuntut umum Dia Jaksa penuntut umum itu Bisa kita kenakan juga Itu nanti Kalau dia melaksanakan Maulid Atau melaksanakan Pernikahannya Mengundang orang banyak Seperti itu Itu dua Yang ketiga Yang sekarang ini Adalah kasus Yang belum selesai Tadi yang Apa namanya Joba di Kemukakan Dengan berita Bahwa betul Apa yang dikemukakan Oleh daftar Ini Memory Pantan lintingnya Atau historis hukumnya Undang-undang Nomor 146 Ini Adalah dibuat Memang Pada waktu itu Indonesia Baru merdeka Dan Ya kan Namanya Nikah masuk Ya kan Sekutu masuk Membonceng Terjadi Keonaran Keonarannya ini Harus nyata Dan real Dia tidak dalam Bentuk persepsi Memang betul Ada nyata Dan real Terjadi keonaran itu Akibat dari Berita bohong Yang dibuat Pada waktu itu Yang terjadi Pertama itu dibuat Bahwa Soekarno Hata Ditangkap Ya Pemimpin-pemimpin Kita ditangkap Dan menyebarkan Kalau kita mau Jangan Menyebarkan Bahwa pemerintahan Lumpu Maka Akibat dari Tersebut Ya Kepakuman Terjadi Keonaran Di Jakarta Terjadi Dari gang Ke gang Itu orang Ngambil Barang Suka-suka Terjadi Keributan Memang real Dan nyata Ada keributan Itu Dan oleh Karnanya Karena Instrumen hukum Kita pada Waktu itu Coba lihat Polisian Dan Instrumen hukum Kita belum ada Maka dibuat Instrumen hukum Yang dibuat Undang-undang Nomor 1 Tahun 46 Itu Dan ini Sudah lama Undang-undang Ini mati suri Ya kan Tapi kan Dihidupkan kembali Ini persoalan Ini persoalan Hulu Atau persoalan Nidil Ini kan Masalah Politik Penerapan hukum Ini kan Politik Penerapan hukum Kalau undang-undangnya Ya masih real Masih hidup Undang-undang Nomor 1 46 Ini Tapi sesungguhnya Undang-undang Nomor 1 46 Ini walaupun Dia belum dicabut Atau belum Dibatang Tapi sudah ada Undang-undang lain Yang mengatur Hal-hal Yang seperti itu Diatur oleh Kitab-kitab Undang-undang Hukum Bidana Yang sekarang Sudah selesai Kan Baik buku 1 Maupun buku 2 Yang sudah diselesaikan oleh Kauan-kauan DPR Yang puluhan tahun Yang tidak Selesai tersebut Nah Oleh karenanya Maka sebenarnya Apa yang disebut dengan Undang-undang nomor 1 Dan 46 Itu untuk negara Yang mengandung Sistema Nggak bisa lagi Dia harus real dan nyata Bahwa real dan nyata Itu akibat Pembicaraan Kalau kita mau menggunakan Konstruksinya Dawan Dan juga Gaksa Pernyataan dari Habib Rezik Yang menyatakan Biar sehat Ya kan Yang udah berbohong Itu Dia bernampak Tidak bisa Dengan persepsi Betul terjadi Keributan Terjadi Karena ada Perampokan Ada perampasan Ada terjadi Macam-macam Itu yang real dan nyata Sehingga Menyulitkan Aparat penegak hukum Untuk melakukan Penerapan hukum Maka berlaku Undang-undang ini Pertanyaannya Pertanyaannya Apakah Setelah pernyataan Yang dikemukakan Oleh imam Besar Rabbi Rezik Tersebut Terjadi Keonaran Dan keributan Yang bersifat Nyata dan real Kan gak terjadi Dimana itu ada Dimana terjadinya Kapan terjadinya Apa Siapa pelakunya Dan dimana pelakunya Apa yang Kan tidak pernah ada terjadi Seperti itu Artinya Apa yang diasumsikan Apa yang didawakan Apa yang disitu pasal 146 Ini tidak nyambung Tidak bisa digunakan Tapi kenapa pasal ini Harus digunakan Ini pertanyaannya Nah Selamat Kenapa pasal ini Harus digunakan Kalau pasal ini Tidak digunakan Rabbi Rezik Itu tidak ditahan Karena dia adalah Pelanggaran Pelanggaran tidak boleh ditahan Anjamannya rendah Tapi dengan menyantumkan Pasal ini Maka dia boleh ditahan Karena anjaman Hukumannya tinggi Maka dia sebuah kejahatan Ini seperti itu Ini ada backman Di baliknya itu Sesungguhnya Kenapa harus mencantum Bukan pasal ini Pasal yang mempunyakan Alat supaya orang Bisa ditahan Sama juga terhadap Sahabat saya Saganda Nenggolan Jumur Hidayat Dan Anton Bermana Ibu Kinkin Yang aktifis-aktifis kami Kenapa? Karena pasal inilah Yang membuat orang Bisa ditahan Dengan argumentasi ini Kan orang tidak boleh Ditahan tanpa Dasar hukum yang jelas Dibuatlah pasal-pasal Yang seperti ini Jadi sesungguhnya Pasal ini digunakan Dalam rangka Untuk menahan Dan ternyata kan Tidak terbukti Kebuat konoran Nah kita tinggal lihat Dan di putusan Di Omni ini Jadi itu konstruksi Hukum Kalau kita bicara Saya udah urut Betul ya Mulai dari Petamburan Kasusnya menurut saya No case No kasus Karena sudah Leading sektornya Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Sudah menjalankan Ya kan Yang namanya Kuasi pengadilan Karena itu kan pak Tidak peradilan Sebagaimana ini Peradilan denda itu Sudah dijalankan Sudah dijalankan Karena kan baru dibayar Tunai Megamendung Dan lain sebagainya Berarti urutannya Sudah selesai Nah yang kedua adalah Ini kaitannya adalah Dengan ini apa hubungannya Ketersambungannya Dengan Tuntutan Jaksa penuntut umum Dengan Zionis Nusantara Kebetulan Saya baru Beberapa waktu yang lalu Mewawancarai Mbak Beridwan Zaidi Dia menyatakan Ini bahaya Zionis Nusantara Iya Untuk lebih lengkap Nanti bisa Pemirsa Tonton di Ahmad Nyanyi channel Seperti ini Bukan promosi Bukan promosi Nah jadi memang Ini persoalannya Jadi islam fobia Terhadap baik Terhadap ajaran islam Terhadap ajaran islam Terhadap sistem islam Yang diakui di republik ini Iya kan Diakui di republik Eksistensinya Syariat islam itu Sudah diakui oleh republik ini Ada gerakan Zionis Nusantara ini Iya kan Dia mendiskreditkan Ajaran dan aktor Dari islam itu sendiri Secara Terstruktur Secara sistematis Dan maksib Seperti itu Ini Habib Rezik ini Kenapa dia kena Kalau dia melaksanakan Dakwah Amar mahluk Nggak mungkin Dia nggak akan kena Ini karena Dia tegas betul Melakukan yang namanya Nahimungkarnya Iya kan Kencang betul Dia bilang Dia akan Jadikan Sembilan naga itu Menjadi sembilan cacing Nah itu kan persoalannya Sembilan naga Menjadi cacing Ini naga-naga Bergeliat Seperti itu Kegagalan Reklamasi Di Jakarta Jangan lupa Ini Ini ada Kait-mengkaitnya Seperti itu Dan ini ada Karena menggunakan Pasal Unang-unang satu Bisa dihukum Dari lima tahun Kalau dihukum tinggi Maka itu berakhirnya 2000 Setelah tahun 2024 Kenapa Harus Berakhir tahun Tadi kan dengan Ancaman hak politik Dicabut Dan lain sebagainya Kenapa Harus berakhir Setelah tahun 2024 Berkena 2024 Ada Pesta Demokrasi Ada Pilpres Ada Pilbuk Dan lain sebagainya Seperti itu Jangan sampai lagi Dianggap orang tokoh Yang paling mampu Mempunyai Mahnid Yang luar biasa Menarik Ambi Perziki Dan kawan-kawan Dan aktifis-aktifis Oleh karena itu Dipesantrenkan saja Dia lebih dahulu Kalau bisa Selesainya Setelah tahun 2024 2024 Itu sendiri Ini Skenaryu Skenaryunya Tapi kan Allah Punya skenario Lain juga Kita kan yakin Itu Ustadz ya Kita kan Kalau gak yakin Kan kita masuk Kaum Kapirun Kalau gak yakin Tanya sama Ustadz Zul Kipri tadi Ustadz saya itu Seperti itu Buktinya kan Wilayah-wilayah Peradilan Walaupun kita Masih juga Prihatin Ya dalam Kadar-kadar tertentu Kita beri Apresyasi Tidak mampu Diintervensi juga Saganda yang dituntut 6 tahun Hanya dihukum 10 bulan Hanya dihukum Dianggap Sebagai pakar Sebagai dosen Jangan melebihi-melebihi Berita Jadi bukan berita Bohong Dianggap Kalau kita buat Twitter Nanti Cak Selamat Hati-hati nih Ya kan Buat menambah Capture Dianggap Melebihi-melebihi Yang lainnya Tidak terbukti Jadi itu Semuanya Konstruksinya Jadi ini menurut saya Kayaknya Ini baru Apa yang dibuat Oleh Cak Selamat Ada Keterkaitan Kayaknya ada Analisis saya ya Kayaknya memang Ada keterkaitan Di antara Tidak hanya Tidak hanya Dalam konteks IB Saja IB Berzik ARS saja Tapi dengan Aktor-aktor Tokoh-tokoh Islam yang lainnya Seperti itu Nah memang Yang tidak senang Ini adalah Zionis Zionis Nusantara ini Zionis Nusantara ini Banyak sekali Disitulah mulai terjadi Illuminatif Dan gerakan Illuminatif Dan gerakan Prima-sondri Dan lain sebagainya Islam fobia Seperti itu Sekarang ini Kayaknya lagi tumbuh Dan subur Betul Ya kan Maka Tadi sebagaimana Dikemukakan Urusan Klistin Bukan urusan Kita Dan lain sebagainya Begitu banyak Termasuk urusan Bagaimana Mengebosik komisi Pemberatasan korupsi Dengan isu Taliban Dan lain sebagainya Itu semuanya Ingin mendekrisikan Meneskridikan Islam Dan itu semuanya Pak Cak Selamat Ini yang Akhir dari Semua yang saya Sama Itu semua adalah Keputusan dan Kebijakan politik Semua Keputusan dan Kebijakan politik itu Tidak bisa kita ambil Melalui Kita ikut Berpartisipasi Melalui Ormas Tidak bisa Melalui Majelis taklim Juga gak bisa Maka oleh Karenanya Umat Islam Jangan alergi lagi Melakukan gerakan Yang namanya Gerakan politik Seperti itu Itulah yang dikemukakan Oleh Buya Nasir kita Kalau dulu Kita tidak mampu Berpolitik secara Indersional Da'wah melalui Jalur politik Maka Berpolitik melalui Da'wah Sekarang sudah Memungkinkan kita Berda'wah Melalui Jalur politik Gak apa-apa Sekarang sudah ada Lima partai Islam Ditambah dengan Partai Umat Ditambah Lima itu termasuk Salah satunya Partainya Pak Zulfi Sukur loh PBB itu Ya kan Ada PBB Ada PKS Ada P3 Dan lain sekitar Banyak adalah Armada tempur Armada tempur Umat Islam Perang Ada armada Kekuatan umat Islam Ditambah Gelora Mungkin Tapi Gelora Belum tahu saya Apa dia mau Identifikasikan Partai Tapi umat Dan Masumi Menjadi kekuatan baru Dan kita berharap Semua lolos Di parlemen Sehingga menjadi Aliansi besar Sehingga kita bisa Mengambil kebijakan-kebijakan Politik Seperti itu Cukuplah kita Merasakan Penderitaan Bagaimana dengan Kertas satu lembar HTI hanya dibumbarkan Bagaimana dengan Satu lembar EPI tidak bisa Diperpanjang Bisa lagi Semuanya Keputusan politik Bagaimana Sampai saat ini Keputusan kami Universitas Muhammad Dia Jakarta Ingin Membuat program S3 Semua prasarat Semua sudah Terpenuhi Pulak-balik Sampai sekarang Keputusan politiknya Juga belum keluar Untuk S3 Keputusan hukum Muhammad Dia Seperti itu Dalai sebaiknya Itu semuanya Ada Seputusan-keputusan Politik semua Oleh karena itu Ayo Berhenti kita Ya kan Berdebat hal-hal Yang tidak penting Mari kita Membagi peran Ormas Berbuat peran Sembilan bisa Dan Orpol Mari berbuat Hal-hal yang Seperti ini Semuanya adalah Keputusan-keputusan Politik semua Apa yang saya kemukakan Jadi saya kira itu Cak Terima kasih Untuk menjawab Lebih tuntas lagi Keterhubungan Kalau Menggunakan Narasi Dan Deksinya Keterhubungan Tuntutan Dengan Zionis Nusantara Saya hanya Kulit-kulit Luarnya Silahkan nanti Yang selamat Mungkin punya Data-data Orang Dan tokoh-tokohnya Terima kasih Bila tepi Udaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuhu Wabarakatuhu